Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi ya terkait Pak Luhut dapat jabatan baru ya ya saya bacakan dari media online demokrasi.id ya dengan judul Luhut dapat jabatan baru lagi terus Pertai Demokrat bilang terbukti Mara Jokowi di sidang kabinet hanya sandiwara bacakan dulu kawannya Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi kembali menunjuk Mengko Marine Fest Luhut Binsar Panjaitan untuk menjabat Ketua Dewan Sumber Daya Air atau SDA nasional Deput Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai Jokowi salah secara manajemen Tentunya patut mempertanyakan apa yang menjadi pertimbangan Presiden memberi jabatan yang begitu banyak kepada LBP secara manajemen ini salah kata Kamhar kepada wartawan Sabtu 9 April 2022 Kamhar menyebut yang dilakukan Jokowi ini seperti menunjukkan adanya krisis sumber daya manusia handal di Indonesia Hai selain itu menurutnya keputusan ini juga menimbulkan tanda tanya atas kemampuan manajerial Jokowi Hai person role overload dan seolah-olah kita memiliki keterbatasan atau krisis SDM handal untuk jabatan-jabatan tersebut padahal banyak dan pasti lebih baik publik menjadi semakin mempertanyakan kemampuan manajerial Presiden ucapnya tak hanya itu Kamhar juga kembali mengingatkan terkait Big Data Luhut dengan dukungan abdesi hingga peristiwa marah-marahnya Jokowi saat sidang kabinet menurutnya itu bertolak bolakan lantaran Jokowi justru mengangkat Luhut pada jabatan baru pengangkatan LBP ini membuat publik mempertanyakan sikap Presiden yang beberapa waktu lalu mempertontonkan kemarahan terhadap pembantu-pembantunya yang berada di balik wacana penundaan pemilu perpanjangan masa jabatan Presiden dan penambahan periodisasi Presiden di depan publik jelasnya penunjukan LBP menjadikan peristiwa marah-marah di sidang kabinet hanya menjadi sandiwara di siang bolong yang tak lucu marah-marah tanpa hasil mungkin Presiden gak mikir jika itu mengdegradasi kewibawaannya penunjukan ini juga menandakan Presiden Abai terhadap aspirasi rakyat dan mahasiswa yang masih terus berdemo terbasuk banyak-banyak pihak yang meminta Presiden menertibkan dan bertindak tegas untuk memberi sanksi terhadap pembantunya yang menjadi penyebab kegaduhan politik termasuk LBP lanjutnya penunjukan LBP sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden penunjukan LBP ini jika dilakukan di kalah situasi sedang normal tentu biasa saja akan dihormati namun di tengah situasi sekarang yang sedang terjadi kegaduhan politik akibat agenda penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden serta penambahan periodisasi Presiden yang terbaca publik bahwa LBP adalah aktor intelektual dan penggerak utamanya tentu ini menjadi berbeda tuturnya dari demokrasi detik saya juga kira ini ini sangat super super luar biasa ya Pak Luhut opung Luhut inilah yang membuat wacana ini tiga perewa yang makannya jadi gaduh sekarang masyarakat dan mahasiswa minta Pak Luhut dipecat ih malah Pak Jokowi ngasih jabatan baru semakin banyak jabatannya Pak Luhut ini ya semakin banyak jabatannya Pak Luhut satu jabatan tarlak gajinya 50 juta kalau lima jabatan 250 juta kan namanya jabatan di pemerintah kan masa enggak ada gajinya iya kan ada saja betul yang dikatakan dari demokrat ini kayaknya kita ini sudah sudah apakah kita ini sudah krisis sumber daya manusia atau ke krisis yang bisa menjihat nah tidak tahu kita ini ya eh padahal yang buat gaduh ini Pak Luhut tiga menteri iya kan wah janganlah aduh ini malah begini jadi wajarlah udah mulai ada suara-suara ya rakyat untuk supaya Jokowi diturunkan wajar jadi saya mulai disini Pak Jokowi ini tidak tegas ya kan malah masa menterinya yang buat gaduh begini ya kan itu kegaduhan dengan adanya wacana tiga periode perpanjangan jabatan presiden kan jadi gaduh sekarang ini nah itu dimulai dari Pak Luhut di sekarang malah dikasih jabatan baru nah inilah akhirnya rakyat sudah tidak percaya ya kalau ada rakyat yang percaya mungkin ya yang dapat bagian lah kali begitu ya makanya bingung semua rakyat Indonesia ini wah kita lihat aja ke depan kawan apakah Indonesia ini akan baik-baik saja atau Indonesia ini akan kacau balok atau kios kita lihat ke depan tergantung daripada sikap tingkat laku daripada pejabatnya hari ini nah kita sama-sama pantau dan kita tetap berdoa ya semoga bangsa kita dalam kadang damai ya aman, tenteran, dan maju tapi saya heran juga kenapa Pak Luhut lagi ada jabatan baru memangnya tidak ada lagi orang kah atau atau mungkin iya apa Pak Jokowi asal milik atau bagaimana masa tidak ada orang lagi masa semua Pak Luhut tapi apapun itu bisa jadi mungkin karena menurut Pak Jokowi Pak Luhut adalah menteri yang yang bisa dipegang yang bisa bergerak bisa jadi begitu kali ya jadi menteri-menteri yang lain mungkin kurang semangat mungkin begitu kah ayo mari diskusikan ini kawan silahkan diskusikan cuma saya berpesan di sini jika menyampaikan pesan atau kritikan hindari tulisan-tulisan atau kalimat yang sifatnya itu kebencian hinaan, cacian, maki yang merendahkan maupun meremehkan bagikan pidennya kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati